Pak Aulia juga tidak pernah hidup di Barabai Pak Aulia tidak pernah sekolah di Barabai seperti saya Pak Aulia juga tidak 100% Barabai 1000% darah saya ini HST Dari 8 kabupaten ini yang nyata-nyata Kepala daerahnya mengendorse, memerintahkan, menggunakan kegiatan dengan dana APBD Membawa calegnya, meminta kemudian peserta itu untuk mendukung dan memilih Itu hanya di hulu sungai tengah Pilkada, nanti lagi pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Eskalasinya pasti lebih tinggi Pasti lebih tinggi itu Pak Kalau kemudian bawah setujurnya Mati Suri begini kan sayang Kita ngeluarin duit ini ratusan miliar untuk gaji mereka Saya ini jadi politisi juga Saya dengan Pak Bupati berteman Dengan ayah beliau, saya kolega sama-sama anggota DPR RI Dengan Pak Saevo Rasid Tidak begitu-begitu juga kali Yang ini saya katakan adalah Saya itu menaruh respect dengan orang tua Bagi saya orang tua ini Sangat sayang kepada anaknya Dia meruntuhkan egonya sebagai politisi yang lebih senior daripada saya Untuk mendatangi ke rumah saya Meminta mohon kepada saya dan seterusnya Sayangnya Dinda Sampai hari ini Aulianya mungkin tidak tahu peristiwa ini Bang Ripkin di jamikar sayuda Apa kabar Dina? Alhamdulillah Ini tertawa nih Ulangi 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 Assalamualaikum Nolong Iya, iya, iya Bukin ujungi koru Apapun nera itu sama kayak semalam Tertawa itu Aku sadar dah Tidak, aku makan terus Tabur dulu Tuna Ayo, dan kesanakan bertahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat nomor 5 Nomor 5 MRK MRK adalah pemenang Insya Allah, kita adalah pemenang Hari ini kita bersama Bang Ripkin di jamikar sayuda Politisi Salah satu politisi Yang kita miliki di Kalimantan Selatan Dan patut kita banggakan bang Terima kasih Ini kembali Ini bang Kembali Menciptakan kontroversi Baru lagi nih bang Hari ini di dunia maya Khususnya di media sosial Di Instagram kemarin Sempat ramai bang Untuk terkait Dugaan pelanggaran Pemilu Yang itu didugas Dilakukan secara sistematis Baik itu oleh caleg-calegnya Timnya sampai Ketekanan-tekanan yang diterima oleh ASN Kemudian Dewan Guru di sana Kemudian Sampai terindikasi Orang tertinggi di Kabupaten HST atau Kota Berabai Yang kemarin sempat ramai Nah mungkin Ini yang jadi pertanyaan awal Bang untuk hal itu Apakah ini sebuah Rating Atau Tanda-tanda Bahwa Bang Ripki Juga Akan mencalonkan diri bang Untuk menjadi bupati Di Kabupaten HST Enggak lah Enggak lah Saya konsisten Dalam ikhtiar Dan perjuangan Untuk menghadirkan Klasel baru Klasel lebih baik Menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan Pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Klasel 2024 Yang akan datang Kalau kemudian Kenapa di Hulu Sungai Tengah Saya memberikan konsen Tersendiri terkait dengan Dugaan pelanggaran Pemilu Intimidasi politik Yang dilakukan oleh Kepala daerah disana Kepada sejumlah ASN Honorer P3K Aparatur desa Dan seterusnya Dinda Saya ini Lahir Di Hulu Sungai Tengah Ibu Bapak saya Asli HST Ibu Saya orang pandawan Bapak saya orang mahal Tembuni Saya ditanam disana Dinda Saya Masa kecil Di Hulu Sungai Tengah Berarti Ayah ibu Disana Saya asli 1000% darah saya ini HST Kalau Dinda Belah Dada saya itu Tulisannya Asli Orang Berabai Iya Saya Mohon maaf nih Berbeda dengan Pak Bupati Pak Aulia Oktaviani Pak Aulia Tidak lahir di Barabai Pak Aulia juga Tidak pernah Hidup di Barabai Pak Aulia tidak pernah Sekolah di Barabai Seperti saya Pak Aulia juga Tidak 100% Barabai Dan karena itu Kenapa saya sangat Peduli dengan Barabai Karena bagi saya Barabai ini Adalah tempat saya lahir Dan mungkin suatu hari Saya akan meninggal disana Saya sudah siapkan Yang lahat di Kampung saya Di Alkah keluarga saya Untuk kemudian Kalau suatu hari Umur saya habis Saya mungkin akan Dimakamkan disana Nah saya Setiap kali pulang Ke Barabai Mendengar Banyak sekali Keluhan Masyarakat dari berbagai level Terkait dengan Tadi yang saya sampaikan Ada intimidasi Ada penggerakan massa Dengan segala ancaman Kalau kemudian Tidak mendukung caleg ini Yang diendorse oleh Pak Bupati Maka dia diancam Untuk dipecat Sebagai honorer Dia Beberapa orang Yang agak berseberangan Dipindahkan Tugasnya Dan yang paling menyakitkan Ini Sudah tanggal Berapa ini Ini sudah Minggu pertama Februari ya Ya Sudah masuk Minggu pertama Februari Gaji honorer itu Sudah tiga bulan Tidak dibayar Di Hulus Sungai Tengah Oh sampai hari ini Sampai dengan detik Dan berbagai macam Ada juga keluhan Di level elit Misalnya DPRD Hulus Sungai Tengah Itu satu-satunya Di Indonesia Sekarang Yang peraturan Bupatinya Tidak ditandatangani Agar SPPPD-nya Itu adalah Lamsam Jadi angkanya Kecil sekali Mereka Jadi mereka Di penjara ekonominya Agar kemudian Tidak mampu Menjadi rival politik Sebutlah seperti itu Bagi saya Ini sudah Sangat keterlaluan Orang-orang di Barabai Mungkin gak berani bicara Saya bicara Kenapa saya bicara Seperti ini Saya gak ada Keinginan jadi Bupati Saya ingin jadi Gubernur Kalsel Kenapa saya ingin jadi Gubernur Kalsel Saya udah bilang Sama saudara-saudara saya Di Barabai Kalau saya jadi Gubernur Kalsel APBD kita mungkin Nanti 2025 Plus minus 10 triliun Saya cukup 1 triliun Saya bangun Hulus Sungai Tengah Tanpa atau dengan Bupati sekalipun Hulus Sungai Tengah Pasti akan maju Itu ad Alasannya Jadi bukan alasan politik Ini alasan untuk kemudian Saya tidak mau Kampung halaman saya Itu dipermainkan Karena gini bang Kita lihat mungkin Kalau pelanggaran-pelanggaran Pemilu ini juga Terjadi di beberapa daerah Dan di beberapa Provinsi atau pulau Nah tapi ternyata Setelah Bang Ripki Lewat sosial medianya Mengungkapkan Adanya juga Pelanggaran yang Diduga Sistematis itu Bang yang dilakukan oleh Petinggi di Kabupaten NASD Ternyata di Kalimantan Selatan juga Banyak ternyata Pelanggaran-pelanggaran Yang ditemukan Dari hasil Bang Ripki Kemarin Ada Saya dapil Saya kan 8 kabupaten Dari Baritokwala Kabupaten Banjar Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Utara Tapin Balangan Tabakun Dari 8 kabupaten ini Yang nyata-nyata Kepala daerahnya Mengendorse Memerintahkan Menggunakan Kegiatan Dengan dana APBD Membawa calegnya Meminta Kemudian Peserta itu Untuk mendukung Dan memilih Itu hanya di Hulu Sungai Tengah Ada di tempat lain Misalnya Anak si Bupati Juga nyalek Ada Atau kalau kita Boleh buka-bukan Anak Pak Gubernur Juga sedang nyalek Sekarang Anak Pak Manbirin Juga sedang nyalek Tetapi kemudian Gak ada tuh Pemaksaan Pakai aplikasi segala Pegawai Pempro Satu persatu Harus ngisi aplikasi Kemudian Disetorin ke Kepala Dinasnya Kepala Dinas Nyetor ke Gubernur Nanti pada saat hari H Si pegawai itu Anaknya Istrinya Keluarganya Wajib mencoblos Dan kemudian Difoto Kalau kemudian Dia tidak memilih Lalu kemudian Ada ancaman Dan seterusnya Saya gak tahu Ancaman ini Apakah langsung dari Pak Bupati atau tidak Tapi ancaman ini Sampai ke bawah Di hulu sungai tengah Mereka dalam Suasana ketakutan Demokrasi disana Kemudian menjadi mati Bagi saya Ini udah gak fair Kalau kita jadi pemimpin Jadilah pemimpin Yang dicintai rakyat Ya biarlah rakyat yang menilai Kalau memang kita punya prestasi Maka kemudian Orang yang kita endorse Layaklah kemudian Untuk dijadikan Anggota legislatif Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Kalau dibilang Ada gak Di tempat lain Saya gak tahu Tapi Saya cek di tempat lain Ada yang nyalonkan juga Kerabat kepala daerah Tapi Tidak sesistematik ini Gerakannya Saya kira lagi Nah kalau sesistematik itu bang Gimana untuk penyelenggara Pemilu kita sendiri bang Khususnya Dari pantauan Barimki sendiri Mungkin sama tim juga Di kabupaten HST ini Apakah Kami buka posko Kami buka posko Kami buka posko Buka hotline juga Untuk kemudian orang mengandukan Banyak sekali aduan Yang kami terima Kami sudah sampaikan ke bawaslu Tapi bawaslu nya Nampaknya tidak berani Nah itu kan disitu ada Pengawas kecamatan Kemudian ada pengawas dasar Saya itu bingung ya Saya itu gini loh Ed Yang mengesahkan anggaran Untuk gaji mereka Bawaslu ini Termasuk KPU Sampai KPPS Pengawas TPS itu saya loh Komisi 2 Dia tidak menerima uang Seribu rupiah pun dari APBD loh Dari bupati gak ada Tapi kok Secara psikologi Dia gak mau gitu Gak berani gitu Saya sekarang Jujur meminta kepada tim Kumpulkan saja Banyak sekali bukti Laporkan saja terus Kalau bawaslu nya gak gerak Yaudah kita di KPPkan Kedewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Saya sudah komunikasi Dengan beberapa anggota DKPP Menyampaikan hal ini Yaudah kalau emang Gak bisa jadi anggota bawaslu Ya kita berhentiin aja Gitu Daripada nanti pas pilkada Nanti lagi pemilihan gubernur Dan pemilihan bupati Eskalasinya pasti lebih tinggi Pasti lebih tinggi tuh Pak Kalau kemudian bawaslu nya Mati suruh begini kan sayang Kita ngeluarin duit ini Ratusan miliar Untuk gaji mereka Tahu gak anggota bawaslu Di kabupaten itu Yang tiga orang Udah dikasih mobil Gajinya belasan juta rupiah Punya supir Setiap bulan berangkat Keluar daerah Kesana kemarin Ya mungkin hampir 20-25 juta Dia terima uang Tapi dia gak kerja Bahkan dia Memerintahkan Panwas camnya saja Untuk kemudian Mengawasi kegiatan-kegiatan Dilakukan oleh SKPD dan bupati Yang isinya Amat mungkin Disalahgunakan Untuk mengendorse calon Itu gak dilakukan Atau ada ketakutan sendiri Bang Bagi Penyelenggara Pemilu Di sana terhadap Kalau takut Jangan jadi penyelenggara Pemilu Masih banyak pekerjaan yang lain Kita duga itu Kemudian Selanjutnya ini Untuk Kabupaten HST sendiri Sampai hari ini Yang diterima oleh Tim pengaduan sendiri Ada berapa banyak Bang Untuk laporan-laporan Secara teknis Saya tentu gak tahu ya Ada kelompok tertentu Yang mengorganisir ini Dengan cukup baik Tapi hampir setiap hari Saya menerima Laporan itu Misalnya Kemudian Yang saya sudah sampaikan Ada kegiatan Rapat Para kepala sekolah SD Untuk kemudian Mengisi Sosialisasi e-katalog Tapi isinya Setelah e-katalog Itu disampaikan Ada foto caleg Ada namanya Diminta nanti Milih ini ya Lalu dibagiin Aplikasi Google Form Kepala sekolah Wajib mengisi Guru tenaga pendidikan Nanti diisi Namanya siapa Nama keluarganya siapa Nanti pada saat hari H di laporin ya Bapak Pakai foto Masukin ke Google Form ini Nah kalau enggak Dalam tanda kutip Ada ketakutan dan ancaman Ya Gitu Ada kegiatan misalnya Pendidikan karakter Al-Quran Yang diundang Para ustaz-ustazah TPA Madrasah dinia walia Pondok-pondok pesantren Ribuan orang di HST Digilir perkecamatan Yang hadir Pak Bupati disitu Membawa adiknya dan adik ifarnya Ada endorsement Itu kegiatan-kegiatan daerah Seluruh ustaz-ustazah tadi Dibagiin buku tabungan Segitu ya Ya pakai APBD kan Nah kegiatannya itu bagus aja Orang membantu ustaz-ustazah kok Tapi ketika itu direlasikan Dengan kegiatan politik kan itu yang menjadi pelanggaran Ya enggak Ada kegiatan juga misalnya Pembagian Sembako Untuk warung-warung UMKM Di setiap desa Dikumpulin Warung-warung UMKM Ini pakai duit APBD juga Di dalamnya ada Berat Ada mohon maaf Ada minyak goreng Ada gula Ada teh Tapi kemudian si caleg disuruh sambutan Setelah bupati Nah ini panwas ini Enggak ada ngapa-ngapain gitu Padahal ada panwas cam Ada panwas desa Dan seterusnya Nah yang sekarang sedang berjalan Atau baru selesai Adalah pembagian beras dari Perumbulo Ada 20 ribu sekian Hampir 21 ribu penerima Yang kemudian juga setelah dibagikan Ada yang bisik-bisikin di belakang Ini PN yang sudah menerima Nanti tolong Coblos ini Pilih ini Dinda Saya ini jadi politisi juga Saya dengan Pak Bupati berteman Dengan ayah beliau Saya kolega Sama-sama anggota DPR RI Dengan Pak Saifo Rasid Gak begitu-begitu juga kali ah Gitu Ya itu bang juga yang jadi pertanyaan Ini kan Beliau-beliau ini Saya kira Punya reputasi lah Sebagai keluarga Gak perlu menggunakan APBD Kalau secara hubungan Politis Meriki sendiri Secara kan Kalau hari ini kan Meriki terjun ke dunia politik Sudah lama Kemudian Aulia sendiri kan Sebagai Bupati Mengerasa secara Komunikasi politik Dan yang lainnya Pasti berjalan juga Nah hubungan Bang Ripki sendiri Dengan Bupati HST ini Sampai sejauh ini Sebagaimana sih bang Untuk hubungan politik Satu-satunya Kepala daerah di Kalsel Yang saya gak punya nomor WA Dan nomor teleponnya Saudara Aulia Oktaviani Tidak pernah komunikasi Tidak pernah bertemu Saya ini pernah Dulu satu sekolah Sama beliau Waktu di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Tahun 95 Satu sekolah itu Saya sampai selesai Beliau cuma satu catur wulat Sebetulnya ada cerita Dinda Terkait dengan Pilkada HST Tahun 2020 yang lalu Saya kan dengan Pak Saiful Rasid Orang tua dari Pak Bupati ini Satu kantor di DPR RI Beliau dari fraksi Gerindra Pada saat itu Sebelum beliau pindah ke Demokrat sekarang Pak Saiful itu Beberapa kali menelpon saya Meminta bertemu dengan saya Saya bilang ayah ndak gak perlu ayah ndak ke saya Saya lah yang menghadap ayah ndak Kan bagaimanapun beliau Lebih senior daripada saya Bahkan seusia ayah saya Mungkin usia beliau sekarang sudah 72, 73 tahun ya Dan Beliau masih ke zaman lah Saya saja yang ke tempat anak ndak Akhirnya beliau datang ke rumah jabatan saya Di Kalibata Beliau datang Saya jujur ketika beliau turun dari mobil Saya terenyuh hati saya Pak Saiful Punya keterbatasan Kesehatan sekarang Beliau berjalan pelan sekali Dari mobil Menuju ke rumah saya Ke ruang tamu Saya cium tangan beliau Beliau duduk Lalu beliau bilang Satu hal kepada saya Anak ndak mohon dibantu Aulia Karena waktu itu Saya adalah ketua tim pemenangan Paman Birin dan Haji Muhyiddin Dikalu gubernur dan wakil gubernur Apa bantuannya? Beliau menyatakan dengan Saya mohon maaf nih Apa adanya saya yang ngomong Ini bukan sesuatu yang tabu kan di politik Beliau bilang begini Tolong Nanti pada saat hari H Gubernur dan wakil gubernur Nggak perlulah Mengeluarkan dana di HST Apalagi dananya itu Nanti Ditandemkan dengan Calon bupati dan wakil bupati Selain awliya Karena wakil bupati awliya independen Berarti kan kami amat mungkin Mentandemkan dengan Calon bupati Wakil bupati yang dari partai Koalisi kami Saya tanya kenapa Karena nanti kalau Di sana dua amplop Amplopnya lebih besar Lebih gede Masyarakat akan memilih ke sana Bukan ke awliya Itu permintaan Itu permintaan Apa adanya Saksinya ada Ibu saya walaupun di belakang Di belakang ruang tamu Mendengarkan Istri saya Beberapa staff Saya juga mendengarkan Bahkan setelah pertemuan itu Juga ada Anggota DPR Yang setelah jalan pagi Juga ikut dihubung Namanya Pak Syari Pak Dula Alkan Satu partai dengan saya Dari partai Nas Dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Gabung di situ Nah Karena saya sebagai ketua Tidak mau melakukan manipolitik Dan boleh dicek Di HST kita tidak ada Melakukan manipolitik Sama sekali Paman Birin dan Haji Muhyiddin Dan saudara Aulia Membagikan sesuatu Kepada masyarakat Dan ini boleh dicek Puluhan ribu masyarakat Menerima Dan dia mana Yang ingin saya katakan adalah Saya itu menaruh respek Dengan orang tua Bagi saya orang tua ini Sangat sayang Kepada anaknya Dia meruntuhkan egonya Sebagai politisi Yang lebih senior Daripada saya Untuk mendatangi ke rumah saya Meminta Mohon kepada saya Dan seterusnya Dan seterusnya Sayangnya Dinda Sampai hari ini Aulianya mungkin Tidak tahu peristiwa ini Jangankan berterima kasih Membangun komunikasi pun tidak Yang saya lebih sedih lagi Sebagai mantan Anggota Komisi 5 DPR RI Saya mitra kerja Kementerian PUPR Banyak sekali program saya Di Hulu Sungai Tengah Ada rehabilitasi sekolah SD SMP Madrasah Kita juga membangun Kota tanpa kumu Kita membangun Irigasi desa Dan seterusnya Yang setelah selesai Itu akan kami hibahkan Kepada Pemkara Kepung Merantai Daerah Yang bersangkutan Tidak mau menerima Kepala Balai Dari Kementerian PUPR Apalagi mendatangani Surat Penerimaan Hibah Bupati Wali kota lain Minta waktu khusus Biasanya ke saya Hanya untuk minta Program-program ini Agar saya perjuangkan Di DPR RI Yang ini udah ada Gak diterima Jadi Kita terlalu jauh ya Bicaranya ya Tapi satu hal yang ingin Saya ceritakan bahwa Inilah kampung halaman saya Saya masih cinta Dengan HST Karena itu saya berharap Melalui podcast ini Semua pihak Termasuk Pak Bupati juga Mudah-mudahan bisa Jauh lebih baik ke depan Masih Oke Pak Gitu ya Oke Terima kasih banyak Pak Untuk waktunya Untuk hari ini Karena pembahasan kita Seputar HST Udah rasa Tidak terlalu Muluk dan panjang Konkret Alhamdulillah Hari ini Poinnya kita dapat Dan semoga Apa yang kita harapkan Khususnya untuk Kabupaten Hulus Sungai Tengah Kabupaten Kota Berabai Menjadi sebuah pelajaran Untuk ke depan Tidak terjadi lagi Hal-hal yang Bermain dengan Sistematisnya Untuk memenangkan Salah satu calon Dan untuk masyarakat DST Kita rasa ini Menjadi sebuah pelajaran Mudah-mudahan Masyarakat juga lebih Independen terhadap Pilihan-pilihannya Dan melihat Apa yang Sudah dilawan oleh Baik itu calon-calon Anggota DPRnya Atau calon-calon Kepala Daerahnya nanti Mudah-mudahan Dan itu Kita harapkan juga Untuk Kalimantan Selatan Ke depan Amin Kehasil baru Kehasil lebih baik Kehasil baru Kehasil lebih baik Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah